Intro Saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan Sekarang kita sudah sampai di 2 tawarik pasal yang ke 7 Ya 2 tawarik pasal yang ke 7 Kemarin kita sudah selesai dengan 2 tawarik pasal yang ke 6 Salomo berdoa agar Tuhan hadir Dibait Allah yang sudah dibangun oleh Salomo Agar boleh sungguh-sungguh ada hadirat Tuhan Sehingga doa-doa mereka dapat dijawab oleh Tuhan Kita baca sekarang 2 tawarik pasal yang ke 7 Judul perikobnya api turun dari langit nyanyian syukur Setelah Salomo mengakhiri doanya api turun Api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran Dan korban-korban sembelihan itu Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu Karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan Ayat 3 ketika segenap orang Israel melihat api itu turun Dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu Berlututlah mereka Ya sampai ke tanah lalu sujud menyembah Dan menyanyikan syukur bagi Tuhan Sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Saudara kita melihat disini ya Akhirnya Tuhan menyatakan bahwa dia akan hadir di rumah yang dibangun oleh Salomo itu Dengan tanda apa? Api turun dari langit memakan habis korban bakaran Yang dibawa di rumah itu oleh Salomo Ya dan itulah tanda bahwa Tuhan memang mendengar Dan Tuhan memang berkenan hadir di tempat itu Kita lanjut ayat yang keempat Korban pentabisan dan perayaan Ayat 4 Lalu Raja bersama-sama seluruh bangsa Mempersembahkan korban sembelian di hadapan Tuhan Sebagai korban sembelian Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembus sapi Dan 120.000 ekor kambing domba Demikian Raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah Saudara tidak tanggung-tanggung Salomo mempersembahkan korban Untuk Tuhan itu berjumlah 20 Mempersembahkan 22.000 ekor Wow saudaranya 22.000 ekor lembus sapi Dan 120.000 ekor kambing Jadi saudara ya puluhan ribu dan ratusan ribu yang dipersembahkan Dan akhirnya mereka mentahbiskan rumah itu Ya mentahbiskan tempat Dimana Tuhan akan bersemayan Ya dan dikatakan disana Ya baik itu adalah lambang dari Ya kehadiran Tuhan disana Baid Allah ditahbiskan itu ya bagi Allah Dan Salomo serta bangsa itu dipersiapkan untuk Menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan Pentahbisan berarti mengkhususkan sebuah tempat Atau sebuah benda atau seseorang Untuk suatu maksud yang eksklusif Itu artinya pentahbisan Yaitu ya menyerahkan Atau ya mengkhususkan sebuah tempat Benda atau orang Kita sering dengar Pentahbisan Yaitu Menyerahkan Atau mengkhususkan seseorang Atau benda atau Apapun itu Untuk sebuah maksud yang eksklusif Saudara ya Untuk jabatan atau apa Kalau orang Tujuan dari pentahbisan ini adalah Untuk mengkhususkan baik Allah Sebagai tempat untuk Ya Tuhan hadir Dan umat Tuhan Menyembah Allah disitu Sekarang ini Ya Firman Tuhan berkata Baik Allah itu dimana Yaitu tubuh kita saudara Ya tubuh kita ini adalah Baik Allah Baik Rok Kudus Dan ya karena tubuh kita ini adalah Baik Allah Baik Rok Kudus Ya makanya saudara kita harus juga Mengkhususkan Hidup kita Diri kita ini Untuk sebagai tempat Tuhan berdiam Tuhan hadir ya Sehingga tubuh kita ini Ya harus kita dedikasikan Untuk Ya kita Tahbiskan Bagi Dipersembahkan bagi Tuhan Untuk apa Untuk menjalankan Maksud khusus Allah Di hidup kita Kita ini Mengeksklusifkan Diri kita Sebagai milik Tuhan Dengan cara apa Kita harus meninggalkan dosa Kita harus hidup dalam Kekudusan Kita harus melakukan Kendak Tuhan Kita harus melakukan Apa yang berkenan Di mata Tuhan Jadi Ya itu yang dinamakan Bahwa kita ini Mengkhususkan diri Atau Ya Dikatakan tadi Kita ini harus Mengeksklusifkan diri Itu Untuk Tuhan Jadi benar-benar Kita persembahkan Seluruh hidup kita Untuk Tuhan Ayat yang keenam Para imam telah siap Berdiri pada tempat mereka Begitu pula Orang-orang Lewi Telah siap Dengan alat-alat musik Untuk memuliakan Tuhan Ya ini Alat-alat musik Yang dibuat Raja Daud Untuk mengiringi Nyanyian syukur Ya bagi Tuhan Dan Bahwasannya Untuk selama-lamanya Mereka itu Sambil menyanyikan Nyanyian syukur Bagi Tuhan Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Setiap kali mereka Ditugaskan Daud Menyanyikan puji-pujian Dalam Pada itu Para imam berdiri Di hadapan dengan Mereka Sambil Sambil Meniup Nafiri Sedang Segenap Orang Israel Itu berdiri Jadi Saudara Sambil Umat itu Meniup Nafiri Mereka Bernyanyi Dan mereka Juga Berdiri Di hadapan Tuhan Untuk menghormati Tuhan Ketika mereka Menaikan pujian Kita lihat Disini Bahwa Bukan Hanya Mentahbiskan Bait Allah Itu Tetapi Bait Allah Itu sendiri Juga harus Berfungsi Sebagai tempat Penyembahan Atau rumah Penyembahan Kepada Tuhan Saudara Ya Dan Ayat yang Ketujuh Dikatakan Disana Lalu Salomo Menguduskan Pertengahan Peralatan Di depan Rumah Tuhan Sebab Disitulah Diolahnya Segala korban Bakaran Dan lemah Korban Keselamatan Sebab Misbah Tembaga Yang dibuat Salomo Tidak dapat Memuat Korban Bakaran Dan korban Sajian Dan segala Lemah Korban Dan pada Waktu itu Salomo Mengadakan Perayaan Pondok Daun Selama 7 hari Bersama-sama Dengan Seluruh Israel Suatu Jemaat Yang amat Besar Dari jalan Masuk Ke Hamat Sampai Ke Sungai Mesir Pada Hari Yang Kedelapan Mereka Mengadakan Perkumpulan Raya Karena Mereka Telah Merayakan Pentabisan Mesbah Selama 7 hari Dan Perayaan Pondok Daun Selama 7 hari Pada Hari Yang Ke 23 Bulan Ketujuh Disuruhnya Bangsa Pulang Ke Kemah Mereka Sambil Bersuka Cita Dan Bergembira Atas Kebaikan Yang Telah Dilakukan Kepada Daud Kepada Salomo Dan Kepada Orang Israel Umat Jadi Saudara Kita Lihat Disini Perayaan Itu Berhari Hari Mereka Bersuka Cita Mereka Menaikan Pujian Dan Mereka Bahkan Bernyanyi Bersama Merayakan Pondok Daun Disana Hari Raya Pondok Daun Berbulan Bulan Mungkin Atau Bertahun Tahun Telah Berlalu Sejak Doa Pentabisan Baik Allah Oleh Salomo Namun Beberapa Proyek Pembangunan Yang lain Sudah Diselesaikan Setelah Pembangunan Baik Allah Itu Baru Diselesai Lalu Setelah Seluruh Waktu Itu Allah Memberitahu Salomo Bahwa Dia telah Mendengar Doa Salomo Ya Ya Dan Akhirnya Saudara Ya Mereka Itu Bersuka Cita Karena Tuhan Mendengar Apa Yang Salomo Doakan Dibait Itu Bahwa Tuhan Hadir Dan Tuhan Juga Bertahta Dan Tuhan Menjawab Doa Doa Mereka Karena Itu Ya Bersyukur Sebagai Salomo Itu Kehadiran Tuhan Itu Segala Galanya Buat Apa Rumah Megah Kalau Tanpa Ada Tuhan Di Dalamnya Sekarang Kita Sudah Sampai Dua Tawarik Tujuh Ayat Yang Kesebelas Tuhan Menampakkan Diri Kepada Salomo Untuk Kedua Kalinya Ayat Yang Kesebelas Demikian Salomo Menyelesaikan Rumah Tuhan Dan Istana Raja Dan Berhasil Melaksanakan Dalam Rumah Tuhan Dan Istananya Segala Sesuatu Yang Timbul Dalam Hatinya Kemudian Tuhan Menampakkan Diri Kepada Salomo Pada Malam Hari Dan Berfirman Kepadanya Telah Kudengar Doamu Dan Telah Kupilih Tempat Ini Bagiku Sehingga Ya Sebagai Rumah Persembahan Bila Mana Aku Menutup Langit Sehingga Tidak Ada Hujan Dan Bila Mana Aku Menyuruh Belalang Memakan Habis Hasil Bumi Dan Bila Mana Aku Melepaskan Penyakit Sampar Di Antara Umat Dan Umat Yang Atasnya Namaku Disebut Merendahkan Diri Berdoa Mencari Wajahku Lalu Berbalik Dari Jalan-jalannya Yang Jahat Maka Aku Akan Mendengar Dari Sorga Dan Mengampuni Dosa Mereka Serta Memulihkan Negeri Mereka Kita Tau Bersama Dalam Permohonan Doanya Salomo Berkata Tuhan Biarlah Engkau Mendengar Seruan Umat Doa Doa Anak Anak Ketika Mereka Berdoa Waktu Ada Penyakit Sampar Waktu Ada Ini Dan Itu Tuhan Dengar Dan Tuhan Menampakkan Diri Kepada Salomo Pada Malam Hari Ya Dan Dia Berfirman Tuhan Berkata Telah Kudengar Doamu Dan Telah Kupilih Tempat Ini Bagiku Sebagai Rumah Persembahan Jadi Kerinduan Salomo Untuk Tuhan Hadir Dibait Allah Itu Kerinduan Terbesar Salomo Karena Dia Berkata Buat Apa Segala Kemewahan Kemegahan Kalau Tidak Ada Tuhan Di Dalamnya Maka Itu Sia Sia Salomo Berdoa Meminta Tuhan Hadir Agar Tuhan Juga Mendengar Dan Menjawab Setiap Doa Anak Anak Tuhan Menyatakan Diri Kepadanya Dan Berkata Ya Aku Mendengarkan Doamu Dan Aku Sudah Memilih Tempat Ini Bagiku Yang Akan Disebut Sebagai Rumah Menyatakan Kepada Salomo Hal-hal Yang Luar Biasa Mengenai Doanya Yang Dia Panjatkan Ya Tuhan Berkata Bila Ya Aku Menutup Langit Sehingga Tidak Ada Hujan Bila Mana Aku Menyuruh Belalang Memakan Habis Hasil Bumi Bila Mana Aku Melepaskan Penyakit Sampar Di Antara Umatku Salomo Pernah Berkata Ketika Dia Berdoa Tuhan Jika Terjadi Malah Petaka Penyakit Sampar Perang Jika Terjadi Ya Kekeringan Karena Tidak Ada Hujan Dengarkan Doa Kami Ketika Kami Berdoa Dan Tuhan Menjawab Persis Seperti Yang Salomo Doakan Tuhan Berkata Jika Aku Menutup Langit Sehingga Tidak Hujan Jika Aku Menyuruh Belalang Pelahap Memakan Hasil Bumi Pasti Kelaparan Terjadi Jika Aku Ya Dikatakan Disana Ya Melepaskan Penyakit Sampar Antara Umatku Ayat 14 Perhatikan Disana Saudara Ini Ayat Yang Sangat Penting Dan Umatku Yang Atasnya Namaku Disebut Merendahkan Diri Berdoa Mencari Wajahku Lalu Berbalik Dari Jalan Yang Jahat Maka Aku Akan Mendengar Dari Sorga Dan Mengampuni Dosa Mereka Dan Memulihkan Negeri Mereka Setiap Kerinduan Kita Pertama Doa Kita Dijawab Yang Kedua Ya Dikatakan Disana Kerinduan Kita Itu Adalah Tuhan Mengampuni Dosa Kita Yang Ketiga Tuhan Memulihkan Keadaan Kita Tapi Itu Bisa Terjadi Ketika Apa Ayat 14 Berkata Jika Jika Umatku Yang Atasnya Namaku Disebut Merendahkan Diri Yang Pertama Tuhan Rindu Supaya Kita Semua Ini Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Sebab Memang Tidak Ada Yang Perlu Kita Sombongkan Kita Harus Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Disana Dikatakan Jika Umatku Yang Atas Nanya Namaku Disebut Merendahkan Diri Artinya Apa Orang Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Itu Orang Yang Mengakui Bahwa Aku Butuh Tuhan Aku Tidak Bisa Hidup Sendiri Tanpa Tuhan Aku Butuh Tuhan Dia Merendahkan Diri Dikatakan Oleh Firman Tuhan Disana Lalu Berdoa Dan Mencari Wajahku Setelah Kita Merendahkan Diri Mengakui Semua Dosa Pelanggaran Kita Ketika Kita Datang Mengakui Dosa Pelanggaran Kita Di Hadapan Tuhan Itu Adalah Satu Tanda Juga Bahwa Kita Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Jangan Selalu Merasa Benar Sebab Kita Pasti Memiliki Kesalahan Di Hadapan Tuhan Makanya Datang Dikatakan Berdoa Mencari Wajahku Dan Merendahkan Diri Lalu Dikatakan Berbalik Dari Bertobat Kalau Dulu Hidupnya Jalan Terus Menuju Dosa Sekarang Berbalik Arah Mau Bertobat Dan Mengikuti Suara Kebenaran Makanya Dikatakan Di Sana Mencari Mencari Wajahku Berdoa Merendahkan Diri Bahkan Berbalik Dari Segala Jalan Jalan Yang Jahat Tuhan Itu Tidak Mau Kita Hidup Terus Di Jalan Jalan Yang Jahat Ayo Berbalik Artinya Bertobat Ayo Bertobat Kembali Kepada Jalan Tuhan Ya Ayo Cari Tuhan Sungguh Dikatakan Di sana Ketika Mereka Merendahkan Diri Berdoa Mencari Wajahku Berbalik Dari Jalan Yang Jahat Maka Aku Tuhan Tuhan Terus Terus Tuhan 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 Mendengar Doa Kita Lalu Mengampuni Dosa Kita Dan Dikatakan Serta Memulihkan Negeri Mereka Luar Biasa Ketika Kita Mengalami Terobosan Dari Tuhan Dia Mendengar Doa Kita Mengampuni Dosa Kita Bahkan Memulihkan Keadaan Kita Saudara Saya percaya setiap kita malam hari ini adalah orang-orang yang membutuhkan pemulihan Kita semua membutuhkan pemulihan dari Tuhan Dan karena itu mari kita merendahkan diri mencari wajah Tuhan Dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yang mempersembahkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan Dikatakan aku akan memulihkan negeri mereka 15 sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini Tuhan sungguh-sungguh memberkati rumah atau baik alam yang dibangun oleh Salomo Sehingga dia menyatakan diri akan hadir 16 sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini Supaya namaku tinggal disitu untuk selama-lamanya Maka mataku dan hatiku akan ada disitu sepanjang masa Mengenai engkau jika kau hidup di hadapanku sama seperti daud ayahmu Dan berbuat dengan segala yang kuperintahkan Dan kuperintahkan kepadamu Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku Maka aku akan menegukan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan daud ayahmu Dengan berkata takkan terputus keturunanmu yang menemerintah atas Israel Bahkan Tuhan berkata kepada Salomo Jika engkau hidup sungguh-sungguh hati-hati menuruti semua firman yang tertulis dalam firman ini Engkau hidup seperti ayahmu takut akan Tuhan Tuhan berkata maka akulah yang akan Menyertai dan juga memberkati engkau Di saatnya dikatakan saudara Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo Itu adalah berbulan-bulan Bahkan mungkin bertahun-tahun sejak baik Allah itu ditahbiskan Dan beberapa proyek pembangunan yang lain sudah diselesaikan setelah pembangunan baik Allah Lalu setelah seluruh waktu itu Allah memberitahu Salomo bahwa dia telah mendengar doa Salomo Dan akhirnya dia menjawab bahwa dia akan tinggal di sana Dan menyatakan diri bagi umat Israel Saudara di pasal yang sebelumnya yaitu pasal yang ke-6 Salomo meminta Allah untuk membuat ketetapan bagi bangsa ketika mereka berdosa dan berdoa Dan Tuhan menjawab tanpa syarat dia akan pulihkan Asal mereka meninggalkan dosa dan kejahatannya Dosa itu kelihatannya sepele Bahkan kelihatannya menarik bagi kita Tapi jangan coba-coba bermain dengan dosa Sehingga kita berpaling dari Tuhan dan mengikuti dosa Itu akan mendatangkan murka Tuhan atas hidup kita Sebaliknya mari kita bertobat dan menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Tuhan bilang kepada Salomo Kalau engkau hidup mengikuti peraturanku Seperti Daud ayahmu maka aku akan mengukuhkan kerajaanmu Ya bahkan sampai selama-lamanya atas Israel ayat 19 Tetapi jika kamu ini berbalik Dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku Yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada arah lain Dan sujud menyembah kepadanya Maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu Dan rumah ini yang telah dikuduskan bagi namaku Akanku buang dari hadapanku Dan akan aku jadikan kiasan dan sindiran diantara segala bangsa Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini Akan tertegun dan berkata Apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini Dan kepada rumah ini Maka orang akan berkata sebab mereka meninggalkan Tuhan Alah nenekmu yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir Dan sebab mereka berpegang pada alah lain Dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka Dan segala murka itu atas mereka Jadi dosa selalu membawa kutub Dosa selalu membawanya tidak baik Dosa membuat hidup manusia menderita Kalau kita sudah tahu begitu Ngapain kita hidup terus dalam dosa Kenapa kita terikat dengan dosa Ayo bertobat saudara Berbalik kepada Tuhan Saya percaya firman Tuhan malam hari ini memberikan kita kekuatan Untuk kita terus berpacu Berlatih diri agar hidup kita semakin dalam perkenanan Tuhan Mari kita menunjukkan kepala Kita satukan hati kita berdoa Terima kasih Bapak kami mengucap syukur Kau Tuhan yang menuntun hidup kami Membawa kami dalam jalan kebenaranmu Kami berdoa Tuhan Biarlah Bapak senantiasa perkenanan Tuhan ada atas hidup kami Kami tinggalkan semua yang tidak berkenan Kami mau mengabdikan hidup kepada Tuhan saja Berkati setiap Tuhan Angkeluarga demi keluarga yang merindukan pemulihan Biarlah terjadi pemulihan Suami bertobat Istri bertobat Anak-anak bertobat Orang tua bertobat Sehingga rumah kami penuh dengan kemuliaan Tuhan Kau juga memberkati setiap mereka yang terbaring sakit Kami percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan Tuhan kami tahu dan percaya juga Engkau Tuhan yang sanggup memberikan semua yang kami butuhkan Termasuk mereka yang rindu punya keturunan Tuhan terus bukakan kandungan mereka Bapak Berkati juga setiap mereka yang terlihat hutang piutang Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan Biarlah Tuhan semuanya boleh terselesaikan dengan cara Tuhan Sehingga kami yang ingin menjual aset Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berkati Bapak setiap anak-anakmu Tuhan Mereka yang sungguh-sungguh mencari engkau Yang hari-hari ini mungkin mengalami penindasan Atau apapun Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikanmu Berkati Indonesia Berkati dari Sabang sampai Merauk Biar Indonesia menjadi negara yang takut akan Tuhan Rakyatnya sungguh-sungguh berbalik meninggalkan kejahatan dan hidup dalam kebenaran Berkati Bapak Presiden Jokowi Berkati semua yang sudah dilakukan buat bangsa ini Tuhan yang membalaskan segala upahnya Tuhan Bagi bangsa Indonesia semakin maju Berkati calon presiden yang baru Yang akan dilanti kami tahu semua Tuhan yang pegang kendali Terima kasih Bapak Berkati juga bangsa-bangsa Seperti yang Kau memberkati Indonesia Menjadi negara yang subur, makmur, tidak berkekurangan Tuhan juga memberkati semua bangsa-bangsa Dengan segala hal yang terbaik dari Tuhan Orang bertobat kembali kepada Tuhan Berkati Tuhan Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Seperti Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan juga memberkati semua itu Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Mari surah bukati dan tanganmu Terima lah kiranya berkat, ramat, anugerah dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Rul Kudus Turun atas hidup memalai hari ini Makan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan Kita akan bersama Amin, amin, amin Tuhan Yesus memberkati surah Salom dan Immanuel Kau segalanya bagiku Kau segalanya di hidupku Ku akan tangan menyembahmu Ku akan suara memujimu Ku akan suara memujimu Kau segalanya bagiku Kau segalanya bagiku Kau segalanya bagiku Kau segalanya bagiku Kau segalanya di hidupku Ku akan tangan menyembahmu Ku akan suara memujimu Ku akan tangan menyembahmu Ku akan tangan menyembahmu Ku akan tangan menyembahmu Terima kasih telah menonton